Hai Sobat Funworks, kali ini dengan aku Ara dan berhubung banget nih sebentar lagi Coldplay kan mau konser di Indonesia, pasti udah ditunggu-tunggu dong Yang nonton, ayo cepetan nonton video ini Karena aku mau kasih kalian tips tentang barang-barang apa aja yang wajib kalian bawa pada saat nonton konser Stay tune Barang yang pertama Uang Kenapa barang yang pertama uang? Soalnya, terutama cash ya, uang tunai ya guys Soalnya disana itu biasanya sinyalnya tuh suka rada-rada gak bagus gitu Karena suka di-blocking gara-gara berurusan sama sound system gitu Jadi lebih baik bawa uang cash Dan kalau misalkan kalian agak lapar Atau misalnya mau beli kayak perintilan-perintilan merchandise-merchandise band kesukaan kalian Itu yang akan kalian tonton konsernya Itu kalian bisa langsung dengan sigap mengeluarkan uang cash dari nomet kalian dan langsung bayar Kalau misalnya sinyalnya gak ada Soalnya kalau kita pakai kayak e-wallet kayak gitu-gitu tuh akan menghambat sistem pembayaran gitu Yang kedua ID Card Ya itu berupa KTP ya guys Atau SIM sih Pokoknya tanda pengenal kalian lah Ini kenapa? Soalnya biasanya takutnya tiket kalian bermasalah nih Misalnya ada double booking atau segala macam Pokoknya kalau bermasalah Itu pasti kalian akan diminta untuk menunjukkan KTP Bahkan untuk tuker tiket pun Juga harus menunjukkan KTP biasanya sih Yang ketiga adalah Powerbank Powerbank itu kenapa penting banget? Biasanya kalian itu kan pasti akan update banyak story misalnya Atau update ngerekam pada saat konser tersebut gitu Jadi lebih baik kalian bawa powerbank Untuk mengecar HP kalian in case baterai kalian tuh habis Jadi kalau kalian misalkan pas udah selesai konser Kalian mau pulang dan minta jemput Atau mau pesen taksi online atau ojek online HP kalian tuh baterainya masih ada Selanjutnya adalah kipas Kenapa? Karena Jakarta ini panas ya bok Mataharinya kan aduh Sangat-sangat bersinar terang gitu Apalagi kalau kalian biasanya konser itu Pasti banyak banget yang mau nunggu dari siang hari kan Dari siang hari bolong gitu kan Jadi pasti akan kepanasan dan kalian akan membutuhkan kipas Mau kipas yang pakai manual Atau yang udah elektronik tuh yang pakai baterai Itu terserah kalian Tapi aku sangat menganjurkan untuk membawa kipas Selanjutnya adalah air minum Sebenernya ada beberapa konser yang tidak membolehkan kalian membawa air minum dari luar Ada juga beberapa konser yang sebenernya udah menyediakan Disitu kan pasti akan banyak but-but untuk jualan minum atau makanan Cuma kalau mau berhemat lebih baik kalian bawa aja botol kecil dulu Sambil nunggu kalau kehausan kan udah punya sendiri Selanjutnya adalah tas kecil Kenapa tas kecil? Karena supaya nggak ribet aja sih gitu Lebih baik ukurannya juga sekitaran kertas A4 Mau yang selempang, mau yang ransel Itu disesuaikan aja sama kenyamanan kalian Tapi disarankan tas kecil ya supaya nggak ribet Oh ya ketinggalan Satu lagi nih yang cukup penting juga untuk kalian bawa Yaitu jas hujan Nah kenapa perlu bawa jas hujan? Karena denger-denger court play itu akan diselenggarakannya di GBK kan? Dan itu outdoor Seumpamanya itu nanti hujan Itu bisa tampias ke badan kalian Jadi lebih baik kalian siap sedia jas hujan sebelum hujan Oh iya jas hujannya kalau bisa Yang kayak ponco-ponco simple Langsung sekali pakai aja Jangan jas hujan motor Soalnya agak ribet buka pasangnya Selanjutnya tips outfit untuk pergi konser Nah kalau untuk outfit Kalian tuh bisa pakai yang simple aja Kayak yang lagi aku pakai kayak gini Yang penting nggak ribet Dan kalau bisa sih lumayan tipis Karena biasanya pas kita nunggu tuh kan panas Ya supaya kalian nggak kegerahan dan kepanasan Kalau kalian mau pakai sepatu Pakai sepatu yang nyaman Dan jangan terlalu tinggi sebenarnya Karena dikhawatirkan bisa menghalangi pemandangan orang belakang Jadi pakenya kalau bisa kayak sneaker-sneaker gitu aja sih Supaya nyaman dan kalian nggak gampang capek gitu Nggak gampang pegel Nah oh iya Gunakan juga lebih baik celana yang banyak kantongnya Soalnya itu kayak Pokoknya kalian bisa jadi kayak kantong Doraemon gitu loh Bisa naruh barang-barang banyak di kantong celana kalian Gimana guys tips nonton konser dari aku Semoga bermanfaat ya untuk kalian Dan jangan lupa dipraktekin buat konser terdekat nanti Konser Coldplay itu yang di GBK Oh iya disclaimer dulu ya Tips-tips yang tadi aku kasih Itu berdasarkan pengalamanku beberapa kali nonton konser Jadi semoga benar-benar bermanfaat ya buat kalian Kalau mau tips lainnya Jangan lupa subscribe ke channel Funworks Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!